Halo Tribuner, saat ini Anda menyaksikan viral news bersama saya Saradita. Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024, Gibran Raka Bumi Raka, hampir terkejut saat seorang warga menarik lehernya secara tiba-tiba. Hal ini terjadi ketika Gibran Bulsukan menemui masyarakat di Rusun Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara, usai ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih oleh KPU Rabu kemarin. Kedatangan Gibran disambut kerumunan warga yang antusias menunggu sejak pagi. Anak-anak, bahkan hingga orang tua, ikut berdiri ketika Gibran mendatangi atau Bulsukan di kampung mereka. Setibanya di lokasi, Gibran yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam langsung menyelami para warga. Gibran juga menerima ajakan suak foto warga di lokasi. Dia pun membagi-bagikan susu kepada anak-anak dan menyambutnya di lokasi. Namun, di tengah kerumunan warga, seorang pria nekat menerobos kerumunan. Pria tersebut mengenakan jaket biru bergambar Gibran dan peci berwarna putih. Dia melewati penjagaan ajudan dan paspam pres yang mendampingi Gibran. Dia mendekati Gibran dan langsung memeluknya. Entah saking senangnya bertemu Gibran atau karena alasan lain, pria tersebut bahkan tak sengaja menarik leher Gibran cukup kencang. Ini membuat Gibran langsung terkejut. Para ajudan dan paspam pres pun bergerak cepat bereaksi menjaga Gibran. Setelah seorang ajudan langsung mendekat dan memiting leher pria itu. Pria tersebut dibawa untuk mundur menjauhi kerumunan. Dia tampak masih ngos-ngosan setelah dipiting dan ditarik mundur oleh ajudan Gibran untuk keluar dari kerumunan. Diketahui agenda ini merupakan kunjungan pertama Gibran ke masyarakat setelah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!